Ong Kim Sui, mantan pelatih Timnas Malaysia, memberikan pujian kepada Timnas U23 Indonesia atas penampilan mereka di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas U23 berhasil menempati posisi keempat dalam turnamen tersebut. Raihan ini membuat Ong Kim Sui menilai bahwa squad Garuda Muda sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sebagai pelatih berusia 53 tahun tersebut, Ong Kim Sui mengaku terus memantau perkembangan cepat bola di Asia Tenggara. Ia bahkan menyaksikan Piala Asia U23 hingga Piala Asia U23 2024. Dalam dua ajang tersebut, terdapat empat tim dari Asia Tenggara yang menjadi peserta yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan yang tangguh untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Ong Kim Sui menyatakan bahwa kinerja keduanya sangat baik, terutama saat Piala Asia beberapa bulan yang lalu. Menurutnya, tim Indonesia tidak layak untuk lolos dari babak penyiasaan grup, tetapi juga menunjukkan kualitas permainan yang bagus. Ong Kim Sui juga menjelaskan bahwa squad Merah Putih saat ini berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, mantan Direktur Teknik Fah menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menunjukkan keberhasilan mereka. Selain itu, Indonesia juga dinilai mampu menunjukkan kegarangannya sehingga mereka dapat bersaing dengan tim-tim besar di grup. Ong Kim Sui menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa tim Indonesia memiliki daya saing dan keyakinan yang kuat, Bukan hanya di Asia Tenggara. Selain itu, timnas Indonesia juga mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Mereka siap bersaing melawan Guinea untuk mempertimbukan tiket Olimpiade 2024 di Paris. Keberhasilan timnas Indonesia dalam mencintasarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 merupakan momen yang luar biasa. Selain itu, Ong Kim Sui juga menyoroti prestasi timnas U23 yang telah mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun mereka adalah tim debutan, meskipun akhirnya kalah dalam perebutan posisi ketiga, Mereka akan melawan Guinea dalam laga playoff. Menurut Ong Kim Sui, langkah yang telah diambil oleh timnas U23 Indonesia sudah mencapai prestasi yang cukup tinggi. Ia menilai bahwa langkah itu sudah benar dan berharap agar timnas U23 dapat terus naik level di masa depan. Ong Kim Sui juga menyatakan bahwa prestasi ini memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade. Meskipun demikian, jika mereka tidak dapat lolos, Ong Kim percaya bahwa tim Indonesia sudah berada di jalur yang benar dan tepat dengan banyak pemain berbakat yang bermain di level tertinggi. Pengalaman yang ada akan membantu tim Indonesia untuk maju lebih jauh di masa depan. Pada sisi lainnya, pada playoff Olimpiade Paris 2024 di Perancis, timnas U23 akan melawan timnas Guinea U23. Pertandingan ini rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI dan dapat ditonton melalui live streaming di Vision Plus pada pukul 8. Sebelum pertandingan malam ini, latih timnas U23 Sintayong menyatakan tekadnya untuk meraih kemenangan bersama skuad Garuda Muda demi mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Namun, sayangnya ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain dalam pertandingan yang sangat penting ini. Seperti yang kita ketahui, Rizky Rido dan Justin Hapner adalah pemain yang tidak dapat diturunkan. Rizky Rido absen karena mendapat kartu merah dalam pertandingan semifinal melawan Uzbekistan pada Piala Asia U23 2024 Qatar. Sementara itu, Justin Hapner tidak dapat tampil karena klubnya Eze Zero Osaka tidak memberikan izin untuk membela skuad merah putih. Selain itu, Elkan Bagul juga tidak dapat bermain karena tidak dilepas oleh klubnya Esprit Town. Sintayong menyatakan bahwa tanpa tiga pemain tersebut, skuad Garuda Muda mendapatkan amunisi baru dengan bergabungnya Lafrianda Dewanga. Pemain dari PSIS Semarang tersebut telah berlatih bersama tim. Sintayong juga menyatakan rasa sedihnya karena Justin tidak dilepas oleh klub Zero Osaka. Menurutnya, Indonesia jarang mendapat kesempatan untuk lolos ke Olimpiade dan ini adalah kesempatan terakhir yang sulit untuk diraih. Sintayong mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis kekuatan Gunea melalui rekaman video dan mengakui bahwa tim Afrika Barat tersebut memiliki kekuatan yang sangat bagus. Mereka punya tim yang sangat baik dan kuat. Banyak pemain Gunea yang bermain di Eropa ujar Sintayong. Karena itu, tidak bisa dianggap remeh. Hal ini cukup mengkhawatirkan jelas Sintayong kembali. Terkait kritik yang dialamat kepada Marcelino Ferdinand setelah pertandingan piala Asia U23 melawan Irak, Sintayong mengaku bahwa ia seharusnya memberikan saran kepada Marcelino sebelumnya. Namun, saya tidak bisa memberikan saran kepada pemain saat itu. Itu adalah kesalahan saya tambah Sintayong. Oleh karena itu, saya meminta maaf kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Marcelino seharusnya tidak bersikap seperti itu terhadap masyarakat Indonesia ungkap Sintayong. Pelatih timnas U23 Sintayong menyoroti pentingnya komunikasi antar pemain dalam timnya. Menurut Sintayong, komunikasi yang dimaksud terjadi saat sekuat garuda muda sedang bertanding. Pasalnya, pelatih asal Korea tersebut mengungkapkan bahwa sebagian pemain masih terlalu pasif, terutama pemain lokal atau yang bermain di dalam negeri. Dalam jumpa festival menjelang pertandingan melawan Guinea U23, Sintayong mengatakan, sepertinya ada budaya tidak saling menyalahkan di dalam lapangan untuk pemain Indonesia. Artinya, tidak ada komunikasi di antara pemain. Memang paling penting adalah taktik bicara. Maksudnya, daripada taktik yang lain, sebenarnya yang paling penting adalah taktik bicara. Dalam sekuat garuda muda saat ini, hanya Nathan Joao yang terlihat sering memberikan arahan atau masukan kepada pemain lain. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, Nathan yang sedang dipinjamkan ke SJ Hirenven memang sering berbicara dengan pemain lain seperti Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan juga Hoki Charaqa. Sintayong menyadari hal tersebut dan menganggap tindakan yang dilakukan oleh Nathan sangat baik dan perlu didalamkan tim. Namun, pemain lokal kita terlalu diam. Jadi, kalau saya melihat apa yang dilakukan Nathan di dalam lapangan itu sangat positif dan sangat baik sekali. Ujar Sintayong dalam wawancara tersebut. Terima kasih telah menonton!